Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk tidak mempersulit bagi para orang tua atau calon siswa dalam pendaftaran BPDB tingkat SD dan SMP pada tahun 2022 ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Maria Magdalena, meminta agar Dinas Pendidikan Kota Jambi tidak mempersulit orang tua siswa yang ingin mendaftar BPDB di tingkat SD dan SMP pada tahun ini. Maria menegaskan agar pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi dapat membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan anak mereka dalam BPDB tahun ini. Maria yang juga merupakan Komisi 4 DPRD Kota Jambi atau Komisi yang membidangi persoalan pendidikan ini juga meminta agar jangan sampai ada pungli atau penyelewengan lainnya dalam pendaftaran BPDB tahun ini. Sampai hari ini masih dalam proses, kami berharap juga dari DPRD Kota, khususnya dari fraksi BDI, masyarakat jangan dipersulit untuk masuk sekolah, apalagi yang susah. Dan zonasi-zonasi juga ditempatkan kepada orang-orang yang memang benar-benar di dekat wilayah itu yang dimiliki makan. Kemudian jangan ada pungli-pungli lainnya di luar dari ketentuan yang diatur dari Dinas Pendidikan.